The Great Barrier Reef adalah situs warisan dunia yang menarik miliaran dolar dalam industri turisme setiap tahunnya. Tapi kini 35 persennya sedang mati maupun sekarat menurut para ilmuwan. Mereka menyalahkan perubahan iklim maupun fenomena cuaca El Nino atas hal ini. Minggu lalu, Australia menghapus penelitian tentang dampak perubahan iklim atas situs warisan dunia dan hal ini telah memicu kemarahan. Kita melihat pemerintah yang menyensol laporan UNESCO tentang Great Barrier Reef. Ini adalah pemerintah yang tidak mau mendengar masalah. Mereka hanya ingin orang-orang berhenti membicarakannya. Australia adalah salah satu penghasil emisi karbon terbesar per kapita sedunia. Meskipun berjanji untuk mengurangi emisi karbon, ia tetap mendukung proyek bahan bakar fosil.